Woki cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai cuy, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Nah, di video kali ini, Friends 19 akan membagikan sebuah shader lagi temen-temen Lebih tepatnya, 3 shader yang udah sangat realistik cuy Mulai dari efek sunset yang memiliki efek senja seperti di dunia nyata temen-temen Dan juga efek awan bahkan sampai di airnya itu udah realistik banget guys Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian like video ini dan share video ini cuy Buat temen-temen yang suka dengan konten shader, langsung aja tembusin sampai 800 like ya And here we go guys Woki cuy, disini aku udah ada 3 shader Yaitu shader trailer, HSPE dan juga FM shader versi 3 temen-temen Nah, di salah satu shader ini pokoknya ada passwordnya temen-temen ya Jadi pastiin kalian tonton videonya itu sampai habis guys Supaya kalian gak kebingungan ya Nah, sekarang langsung aja kita showcase shader trailer Minecraft versi 18 cuy Let's go guys Woki cuy, sekarang kita sudah berada di dalam shadernya temen-temen ya By the way, disini aku mau memberitahu dulu temen-temen Jika videonya tembus sampai 800 like atau 1000 like Maka linknya itu tidak akan menggunakan password temen-temen Tapi kalau belum tembus 1000 like, bakal ada password ya Jadi pastiin likenya tembusin sampai 1000 like ataupun 800 like cuy Jadi yang belum like, like sekarang Oke, langsung aja kita ke pembahasan di dalam shadernya temen-temen ya Nah, disini kalian bisa lihat aja untuk ambience ataupun nuansa di siang harinya Ataupun di keadaan day itu Disini di pencahayaan langitnya kalian bisa lihat aja ya Ambience dari warna langit dari warna biru menuju warna putihnya itu sangat bagus sekali cuy Dan juga disini awannya itu sudah diubah menjadi seperti ini temen-temen Jadi udah mirip banget dengan yang ada di trailer Minecraft guys ya Nah, terus juga disini pencahayaannya itu lebih ke colorful Jadi temen-temen kalian bisa lihat aja ya Disini tuh sudah ada bayangan pohonnya men Jadi ini tuh udah bagus banget kalau misalnya kalian gunain di dalam server Realms ataupun Minecraft kalian cuy Seperti itu ya Oke, disini kita bakal coba masuk aja langsung ke dalam ruangannya ya Kita bakal coba melihat pencahayaannya temen-temen Nah, jadi kurang lebih untuk pencahayaannya itu seperti ini guys Disini di pencahayaannya itu ada kayak warna orange Tapi kemerah-merahan gitu temen-temen Jadi udah lebih realistik lah ya menurut saya ya Oke, kita bakal coba masuk ke ruangan berikutnya temen-temen Dan disini kita bakal coba masuk aja ya Dan untuk kurang lebihnya itu pencahayaannya seperti ini ya guys ya Nah, jadi buat kalian yang suka dengan konten shader dan juga suka dengan shader ini guys ya Langsung aja kalian like video ini Tembusin sampai 500 like cuy Oke guys, sekarang kita bakal coba membahas keadaan di sunsetnya Jadi disini kita bakal coba aja ubah withernya menuju sunset temen-temen So, kita bakal coba aja langsung ke time Dan kita ubah ke mode sunset Dan jadi kita bakal coba lihat aja untuk mode sunsetnya And yeah, oh my god bro Lihat guys Efek sunsetnya begitu beautiful temen-temen Yang biasanya itu warna senja cuy Warna orange-orange gitu temen-temen Tapi temen-temen ya, disini tuh warnanya tuh kayak gini guys ya Warna ungu-ungu kayak gitu temen-temen Waduh gila Gokil sekali ya guys ya Wow Sumpah, ini bagus banget sih Wajib banget untuk kalian coba ya Untuk keadaan pada saat sunsetnya Jadi seperti ini ya guys ya Ambience dari nuansa di sore harinya tuh bagus banget cuy Oke, kita bakal coba melihat keadaan di malam hari Ataupun di tengah malam temen-temen ya Let's go Oh my god Tengah malamnya keren banget sumpah Lihat guys Ini eh waduh gila sih Ini nuansa di malam harinya Wow Wah gokil sih cuy Aku pasti bakal digunain shader ini kapanpun dan dimanapun temen-temen ya Karena shadernya tuh bagus banget men Terus juga disini pencahayaannya Wah gila sih Aku sangat suka banget temen-temen ya Untuk pencahayaan di malam harinya Nah siapa yang suka dengan pencahayaan di malam hari yang seperti ini Komen di bawah dan like video ini temen-temen Nanti bakalan aku balasin komentar kalian ya guys ya Jadi buat siapa nih yang suka dengan malam seperti ini nih Langsung aja komen di bawah cuy So, kita udah lihat keadaan di malam harinya Siang harinya dan sore harinya Sekarang kita bakal coba melihat keadaan pada saat hujannya Jadi kita bakal coba melihat keadaannya ya So, jadi keadaan pada saat hujannya itu Disini partikel hujannya kelihatan Tapi air hujannya tidak terlalu kelihatan Terus juga Apa namanya Nuansa langitnya menjadi gelap Dan juga ada kayak semacam efek-efek kabut gini cuy So, jadi Ya lumayan sih temen-temen ya Karena ya jadi seperti ini lah ya Untuk keadaan hujan Di sore harinya Ataupun di siang harinya cuy So, yaudah Kita sekarang bakal coba membahas Untuk shaders yang kedua temen-temen ya Let's go Oke, jadi untuk shaders yang kedua Yaitu adalah FM Shader versi 3 Kita bakal coba masuk ke dalam ini ya guys ya Ke dalam shadernya Tapi bakalan ada iklan tentang shop Minecraft Termurah dan terpercaya Jadi kalian tonton dulu aja deh Guys, ada info penting nih Bagi kalian yang mau beli MCP original di Playstore Tapi harganya mahal Sekarang bisa beli dengan harga Rp25.000 aja guys Gimana sih caranya? Oke, friend kasih tau ya Pertama kalian bisa cek Instagramnya At FekuShop Disana menjual Rp5 seharga Rp25.000 Dan juga Minecraft Java atau Windows 10 Seharga Rp35.000 aja cuy Testimuninya juga sudah banyak kok Bahkan udah lebih dari 100 pembeli Jadi apa yang terpercaya? Nah, kalian bisa langsung cek Instagram FekuShop aja ya Banyak diskon dan promonya juga loh Langsung aja guys, dicek Dan beli MCP original hanya di Instagram At FekuShop Oke guys, selamat datang di FM Shader Nah, ini dia nih shader yang paling baru dan paling GG ya guys ya Karena disini untuk tekstur dari pewarnaannya itu sudah diubah menjadi seperti ini Disini kalau gak salah teksturnya itu kayaknya 64x64 Faithful temen-temen ya Ya, kalau gak salah kayak gitu deh Soalnya ini agak mirip-mirip dengan Faithful temen-temen Terus juga untuk pencahayaan di siang harinya Untuk nuansa di siang harinya itu Kayak gini guys, lihat ya guys ya Wow, ini terang banget men ya Ini sangat the best banget Kalau kalian suka dengan shader-shader yang terang-terang seperti ini temen-temen Jadi disini sudah ada pencahayaannya juga Teksturnya juga sudah diubah menjadi lebih realistik Terus juga disini untuk efek awannya sangat bagus banget temen-temen Dan juga untuk langitnya itu teksturnya diubah jadi seperti ini ya guys ya Dan juga di kejauhan itu ada efek dynamic shadow Bukan dynamic shadow sih Tapi efek fogging guys, efek kabut temen-temen Jadi ini tuh sudah bagus banget ya guys ya Nah, jadi buat temen-temen yang mau nyobain shadernya Langsung aja linknya ada di deskripsi ya guys ya So guys, disini kita bakal coba melihat keadaan di dalam ruangannya Jadi kita bakal coba masuk ke dalam ruangan yang ada di istana temen-temen Oke, jadi keadaan di dalam ruangan yang ada di istananya itu seperti ini guys Seperti kita pada saat sedang menjalankan tugas Terus juga ada pencahayaan warnanya Dan untuk kasur aja ini ya, ini kayaknya kasur temen-temen ya Untuk kasurnya seperti ini men, bagus Terus juga pencahayaannya juga sangat terang sekali Jadi kalian gak khawatir lagi untuk keadaan gelap di malam hari Ataupun di siang hari temen-temen Nah, disini kita bakal coba jalan lagi aja ke bawah temen-temen ya Nah, disini kita bakal coba jalan ke bawah dulu guys Dan kita bakal coba melihat keadaan sunsetnya Oh iya, by the way disini sudah ada shadownya Ataupun bayangan dari pohon menuju tanah ya guys ya Jadi sudah realistik parah bro Oke bro, disini kita bro Kita bakal coba aja langsung pasang sunsetnya Dan kita bakal coba lihat Seberapa bagus sih untuk sunsetnya guys Jadi kita akan lihat sunsetnya seperti apa And iya Jadi untuk sunsetnya itu seperti ini ya guys ya So, jadi keadaannya sudah seperti senja-senja kayak gitu temen-temen Udah bagus banget Wajib banget kalian coba bro-bro Nah, gimana? Apakah kalian suka dengan konten shader yang kali ini? Kalau misalnya suka dan mau download Linknya langsung aja ada di deskripsi Dan jangan lupa di like sampai 800 like ya guys ya So guys, jadi untuk keadaan sunset menuju midnight Ataupun menuju malam harinya itu seperti ini temen-temen ya Wow, gila sih tuh Ini aku suka banget by the way literally temen-temen Ini keren banget ya Awannya realistik Terus juga teksturnya dikali 64 faithful Ini udah bagus banget Kalau misalnya kalian mau bermain series survival Bikin series apa lagi guys Series hardcore Wow, gila sih Kalian wajib cobain deh untuk shader yang satu ini temen-temen ya So, disini kita udah lihat Akhirnya juga realistik ya guys ya Akhirnya ya guys ya Nah, jadi gimana? Apakah kalian suka dengan konten shader kali ini? Kalau misalnya suka langsung aja di like bro bro Oke guys, mungkin konten shadernya segini aja ya Terima kasih buat temen-temen yang udah ngesupport Fantasy 19 Sampai mau menuju 900 ribu ya guys ya Terima kasih banyak banget Nah, buat yang mau download linknya ada di deskripsi ya guys ya Menggunakan mediafire Tapi ada passwordnya Nah, passwordnya itu ada di tengah video guys ya Tadi ada passwordnya pokoknya deh Jadi buat yang mau download, tonton videonya sampai habis Jangan di skip-skip cuy Semoga video segini saja Salam X, hormat, and goodbye cuy Bye-bye Buat temen-temen yang mau beli MCP original Langsung aja beli di Instagramnya At VekuShop Oke, langsung aja kita iklanin ya guys ya Hai sahabatku Kalian bingung mau beli Minecraft P original di Playstore Tapi harganya mahal Weh cuy, jangan sedih Oke guys, bagi kalian yang mau beli MCP original di Playstore Dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 Kalian bisa aja langsung cek Instagramnya At VekuShop Karena disana menjual semua peralatan Minecraft Mulai dari MCP-E, Minecraft Windows 10, Java Sampai Rimpulse pun ada Disana juga ada giveaway setiap hari Jumat berkah loh So, langsung aja kalian cek Instagramnya At VekuShop ya Ada giveaway gratis Let's go